Anda masri seputar Mas Boling cakap pemirsa dalam rangka mempererat tali sirat rohmi menjaga kondusivitas dan netralitas jelang tahun politik 2024 KADES yang tergabung dalam Pakuyuban Wahyu Manunggal Kecamatan Binangun gelar pertemuan rotinan, seluruh KADES sepakat untuk menjaga kondusivitas di desanya masing-masing Pakuyuban Wahyu Manunggal Kecamatan Binangun jelaca protin mengadakan pertemuan setiap hari Jumat Wage pertemuan ini bertujuan untuk mempererat tali silat rohmi diantara kepala desa beserta istri serta kepala desa dengan Forkum Pimca Diharapkan pertemuan rotin ini bisa memecahkan segala permasalahan yang dihadapi masing-masing desa sehingga akan tercipta situasi aman, nyaman, dan kondusiv Sekcam Binangun Sitam Esos mengatakan pertemuan ini rutin dilakukan para KADES sekecamatan Binangun Dalam pertemuan tersebut pemerintah Kecamatan menyampaikan sesuai tupuksinya yaitu fasilitasi, supervisi, dan pengawasan kepada desa agar segala permasalahan yang dihadapi di masing-masing desa dapat cepat ratasi Yang pertama pesan dari Kecamatan adalah menginformasikan kegiatan-kegiatan sebagaimana menjadi tupuksi Kecamatan di desa terutama berkaitan dengan masalah fasilitasi, supervisi, maupun pengawasan Kecamatan kepada desa yang pertama, yang kedua adalah silaturahmi menjalin silaturahmi terutama antar desa desa dengan kecamatan maupun dengan OPD terkait khususnya di wilayah Kecamatan Binangun Kita berpesan karena yang pertama sekarang lagi musim seperti ini pertama musim hujan, yang kedua juga orang mengatakan ini tahun politik kehatian dalam rangka untuk menciptakan kondisivitas di masyarakat itu yang paling penting harus kita jaga Ketua Paguyuban Wahyu Manunggal Kecamatan Binangun Kasno SH mengatakan kegiatan ini rutin dan menjadi ajang silaturahmi antara KADES yang tergabung dalam Paguyuban Wahyu Manunggal kegiatan untuk menjalin persatuan dan kesatuan di antara KADES demi terciptanya suasana kondusif di Kecamatan Binangun Jelang pemilu 2024, Kasno mengimbau agar tetap netral dan kepada seluruh masyarakat agar tetap damai Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang rutin Rusila Torami, para KADES sekotoran Binangun yaitu Wahyu Manunggal untuk kegiatan hari ini rutin setiap Jumat Wage kita mengadakan rutinan kegiatan kegiatan ini adalah momen yang sangat tepat untuk menjadi mengrupukan antara KADES sekotoran Binangun yaitu Wahyu Manunggal intinya seperti mengimau kepada masyarakat untuk damai dalam menghadapi momen pemilu 2024 kegiatan politik tahun 2024 adalah kita netral Dari Celaca Pramiana, Bonyomas TV melaporkan